Intro Saudara-saudariku, soiman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Minggu ini kita memasuki Prapaskah yang keempat Minggu Prapaskah keempat juga disebut Minggu Letare Minggu Gembira, Bahagia karena telah melewati Minggu-Minggu Prapaskah sebelumnya Nah, di dalam kalender liturgi disebutkan Minggu Letare ini Alat-alat musik bisa dibunyikan untuk mengiringi lagu-lagu dalam ibadat ekaristi Dan juga Minggu Letare ini altar boleh dihias dengan bunga Yang sebelumnya hanya dengan daun-daunan saja diharapkan Dan juga pakaian ekaristi menggunakan warna lain dari yang Minggu-Minggu sebelumnya Karena Minggu sebelumnya warna ungu Akan tetapi Minggu Letare warnanya pink atau jingga atau merah muda Itu menandakan bahwa hari raya Paskah sudah mendekat Kita diberi kesempatan untuk menyiapkannya sudah selama 4 minggu Dalam Minggu Letare ini Juga disebut Minggu-Minggu Prapaskah itu adalah Minggu Puasa dan Pantang Namun Puasa dan Pantang tidak hanya dimengerti Tidak makan dan tidak minum Masa Puasa dan Pantang itu sejatinya Atau sebenarnya ya mengurangi kesenangan Menghasil dari kesenangan itu untuk kebaikan Dan juga menerangi hati kita Agar kita lebih mampu untuk memahami Kristus yang disalibkan Kristus yang menderita Dan lebih penting lagi berbagi kepada sesama Nah saudara sekalian yang terkasih Dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini Pesan yang disampaikan kepada kita semua Yaitu bahwa kita diharapkan mengimani Allah Bapak yang Maha Kuasa Sama kasih itu Menutus putra tunggalnya ke dalam dunia ini Untuk menyelamatkan manusia Dari dosa-dosa Seperti dalam Injil yang kita dengar Kita baca, kita renungkan dalam Minggu Prapaskah Keempat ini Dari Injil Yohanes bab 3 Ayat 14 Dan selanjutnya Yang menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu menerangkan kepada Nikodimus Nikodimus pada waktu malam datang kepada Yesus Kenapa malam? Ya, karena Nikodimus itu adalah seorang yang Pemuka agama Yaudi Sehingga takut diketahui oleh mereka Kalau datang kepada Yesus Dan seperti Injil sebelumnya Yohanes 3 Itu kita tahu Nikodimus berdialog dengan Yesus Tentang ilmu Tentang kehidupan rohani Seperti dalam Bacaan yang kita dengar tadi Yang kita renungkan Sama seperti Musa meninggikan ular di padang kurun Demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Maka saudara sekalian yang terkasih Kita dalam mengikuti Yesus yang menderita Yesus yang disalibkan Kita harus menerima Yesus itu Secara konsekuen Sehingga kita Kelak memperoleh jaminan Bahwa Yesus sudah naik Dan kita pun kelak akan dibangkitkan Saudara sekalian Sedangkan renungan Terakhir untuk Mengikuti Yesus yang menderita Kita bertanya dan kita renungkan Sadarkah kita Bahwa puasa dan pantang Sekalipun Dibanding penderitaan Kristus Bukan apa-apanya Adalah latihan agar Kita menjadi peka Mampu melihat segala sesuatu Yang Kita hadapi Juga yang menyakitkan Merupakan tanda cinta kasih Allah Demi keselamatan kita Oleh karena itu Saudaraku sekalian yang terkasih Dalam Tuhan Masa prapaskah yang masih sisa Hendaknya kita isi Dengan Mengikuti Yesus yang menderita Kita berpantang Kita berpuasa Agar kelak kita bersama Yesus Merayakan Paskah Raya Dan itulah harapan kita semua Semoga berkat Tuhan Menyertai kita Semua Dan inilah Yang bisa saya sampaikan Kepada saudara sekalian Semoga bermanfaat Untuk menjadi pegangan Renungan Terutama Masa prapaskah ini Amin Amin Terima kasih telah menonton